Lebih dari dua belas disaring, tanda petik dipilih dua belas. Nah yang dua belas itu disebut rasul. Dua belas orang yang disebutnya rasul. Artinya sebutan rasul itu berasal dari mana? Apakah dua belas murid menyebut diri mereka rasul? Tidak. Karena Lukas 6 ayat 13 memberi kita keterangan yang disebutnya. Nah disitu Yesus berarti dua belas murid disebut oleh baginda Yesus dengan sebutan rasul. Pertanyaannya apakah sebelum kebangkitan sudah ada rasul? Atau sebutan rasul sudah disematkan? Sudah. Buktinya dalam Injil Lukas tadi itu. Lukas 6 ayat 13. Pada hari Pentecostal benar-benar sudah menjadi rasul dalam arti rasul setelah kebangkitan. Karena sebelumnya kan mereka hanya di ruangan tertutup. Masih takut-takut juga. Lalu berdoa roh kudus datang. Keberanian itu kemudian muncul. Kuat sekali hari Pentecostal itu juga mereka mengajak dan mengatakan kami adalah saksi. Sedara-sedari, shalom aleikim. Orang-orang beretnis Yahudi dan orang-orang beragama Yahudi. Itulah konteks asli dari Alkitab kita. Konteks berarti latar belakangnya, ruang lingkupnya, kemudian kebudayaannya, dan lain sebagainya. Kalau kita membahas mengenai murid-murid Yesus, seringkali kita hanya tertuju pada dua belas murid. Padahal sebenarnya tidak. Ada kelompok dua belas murid, itu yang paling inti dari seluruh murid. Lapisan yang kedua ada tujuh puluh murid. Lapisan yang ketiga, murid-murid lain. Lapisan yang paling luar, itu orang banyak. Yang mengikuti Yesus kemana-mana. Yang boleh dapat dikatakan juga murid dalam arti tertentu. Karena mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Datang dan pergi, meskipun mereka tidak selalu tetap, tetapi tanda petik itu juga murid Yesus juga. Kita dalam yang pertama mengenai murid-murid yang lain. Contohnya ini, di Matthew 8, ayat 18. Ayat lanjutannya menceritakan murid yang lain, ayat 21. Seorang lain, berarti orang lain dari yang diceritakan pertama tadi, yaitu ahli Torah. Salah seorang muridnya, Yohanes 6, ayat 66-67. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, dan tidak lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Ini golongan murid-murid yang lain. Berikutnya ring yang kedua, tujuh puluh murid. Lukas 10, ayat 1. Sekarang lapisan pertama paling inti, dua belas murid. Lukas 6, ayat 12 dan 13. Mari lihat ayat 13. Dikatakan murid-muridnya, jumlahnya belum tentu, belum pasti. Lalu dikatakan memilih dari antara mereka. Berarti yang dipilih itu lebih dari dua belas. Lebih dari dua belas, disaring, tanda petik, dipilih dua belas. Nah, yang dua belas itu disebut rasul. Kalimat selanjutnya. Dua belas orang yang disebutnya rasul. Nah, artinya berarti kata rasul secara khusus disemakan kepada murid dua belas. Artinya sebutan rasul itu berasal dari mana? Apakah dua belas murid menyebut diri mereka rasul? Tidak. Karena Lukas 6, ayat 13 memberi kita keterangan yang disebutnya. Nya, disitu Yesus berarti dua belas murid disebut oleh baginda Yesus dengan sebutan rasul. Kata rasul dalam bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Arab. Tapi sebenarnya itu menerjemahkan aslinya dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya apostolos sampai kepada bahasa Indonesia dari kata Arab rasul artinya utusan. Jadi harafiyah berarti utusan. Utusan untuk dipercaya melaksanakan misi tertentu. Nah, misinya apa? Mari kita lihat sekarang misinya. Karena rasul adalah putusan yang dipercaya melaksanakan suatu misi tertentu. Kalau kita melihat Injil dan nanti kisah para rasul, sebenarnya ada dua golongan besar misi. Pertama, sebelum kebangkitan. Yang kedua, sesudah kebangkitan. Pertanyaannya apakah sebelum kebangkitan sudah ada rasul? Atau sebutan rasul sudah disematkan? Sudah. Buktinya dalam Injil Lukas tadi itu. Lukas 6 ayat 13. Ini sebelum kebangkitan. Markus 3 ayat 14 dan 15. Sekarang sesudah kebangkitan. Agak lain lagi. Yohanes 20 ayat 21. Dengan kata-kata, Aku mengutus kamu. Atau kalau diartikan dalam parafrase, kata aku mengutus kamu, itu bisa diterjemahkan, Aku menjadikan kamu rasul. Berikutnya, misinya apa sih? Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, karena itu pergilah, Jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa supaya jadi apa? Muridku. Nah, ayat ini menunjukkan, sejak kebangkitan Kristus, umat terpilih tidak lagi hanya umat Israel. Tapi semua bangsa yang menjadi murid Kristus. Itu berarti umat terpilih. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Di Jerusalem, seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi tentang apa? Dijelaskan dalam ayat 22. Saksi tentang kebangkitannya. Kemudian betul Rasul-Rasul bersaksi. Kisah Rasul 2. Mulai dari ayat 14. Ini hari Penta Kosta sebenarnya. Mereka sudah menjadi saksi. Yaitu para Rasul yang diwakili oleh Petrus. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Perhatikan yang saya beri warna putih. Kami semua adalah saksinya. Kami semua maksudnya para Rasul. Jadi ini sudah menjadi Rasul. Pada hari Penta Kosta, benar-benar sudah menjadi Rasul. Dalam arti Rasul setelah kebangkitan. Karena sebelumnya mereka hanya di ruangan tertutup. Masih takut-takut juga. Lalu berdoa, Roh Kudus datang. Keberanian itu kemudian muncul. Kuat sekali. Hari Penta Kosta itu juga. Mereka mengajak dan mengatakan. Kami adalah saksi. Hasilnya 3.000 orang percaya. Dan ingat 3.000 orang itu semuanya orang Yahudi. Tapi apakah ada yang kemudian tidak percaya? Tetap ada. Yang percaya ada. Yang tidak percaya tetap ada juga. Dan dalam banyak hal memang umat pilihan Tuhan sering gagal. Melaksanakan. Umat Israel banyak gagal. Umat Kristen juga banyak gagal. Tapi belum selesai ceritanya. Artinya kegagalan toh masih bisa diperbaiki. Begitu maksudnya. Kegagalan masih bisa direparasi. Yaitu dengan pertobatan. Pertobatan itu dikatakan di ayat 26. Kembali dari segala kecehatan. Metanoia. U-turn. Jadi pertobatan itu maksudnya U-turn. Putar balik. Kalau dulu menjauhi Allah. Sekarang dekatilah Allah. Nah demikian saudara-saudari. Inilah cerita-cerita mengenai murid yang menjadi rasul. Ini sebagai pancingan awal. Supaya Anda memahami bagaimana murid-murid. Setelah kebangkitan Kristus. Setelah Pentecostal. Mereka menjadi orang-orang utusan. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan iman Kristen. Iman kepada Yesus Kristus. Bahwa Kristus dibangkirkan. Bahwa semua orang harus bertobat dalam namanya. Dan supaya orang-orang pilihan itu. Yaitu orang Kristen. Dapat menjadi berkat bagi semua bangsa. Bersambung. Bersambung.